Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Smart Channel Oh iya, sebelum kamu nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen untuk support channel ini Selamat menonton Di Indonesia, cembilan takoyaki udah gak asing lagi ya teman-teman Tapi, sebuah foto penjual takoyaki di Solo ini viral di media sosial loh Sosok penjual tersebut merupakan warga asli Jepang yang bernama Hadehi Roshi Yang menjadi juru masak di warung takoyaki dan ramen Mr. Hiroshi Mengapa takoyaki ini unik? Karena, selain dari harganya murah, pedagangnya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia Karena dia berjualan di Solo baru Juli 2019 Tapi tenang saja, jika tidak mengerti bahasa Jepang, ada sang istri yang siap membantunya Menariknya lagi, seporsi menu takoyaki yang lezat dari warung takoyaki dan ramen Mr. Hiroshi ini Dijual mulai dari harga 5 ribuan per porsi dengan isian 3 Sedangkan, untuk harga 10 ribu rupiah, terdapat 7 buah per porsi Selain takoyaki, Mr. Hiroshi juga menyediakan menu ramen dengan 4 varian rasa Yaitu shoyu, shio, kare, dan miso Yang dimasak dengan aneka bumbu yang berbeda Jika teman-teman berencana mencicipi takoyaki yang sedang viral ini Bisa datang ke warungnya yang berlokasi di kawasan Pucang Sawit, Jebers, Surakarta Buka pukul 3 sore sampai 8 menur Setiap hari Selasa sampai Sabtu Namun, dianjurkan teman-teman datang lebih awal agar tidak mengantri dan kehabisan Dalam sehari, khusus untuk takoyaki Hiroshi bisa menghabiskan tepung sebanyak 4 kg Seharinya, Hiroshi bisa mendapatkan keuntungan rata-rata hingga yang tertinggi mencapai Rp600.000 Soal rasa, gak usah meragukan teman-teman Pasti berbeda dari yang lokal dan mirip dengan yang di Jepang Makanya, beli aja sampai ngantri Bahkan, sering juga kehabisan Gimana, teman-teman pengen coba juga gak? Selamat menikmati